Intro Pemerintah Kabupaten Pangkep menggelar silaturahmi dengan awak media yang bertugas di Pangkep. Pertemuan dipimpin Wakil Bupati Pangkep, Syahban Samana didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persendian, Sam Surya Sam, bersama sejumlah kabit, kadis, dan staff, Kamis 20 Januari 2022. Dikatakan Syahban, PMK Pangkep ingin lebih dekat dengan media sebagai mitra. Pertemuan dengan awak media lanjutnya untuk membincang serta bertukar informasi terkait persoalan awak media dalam menjalankan tugasnya. Lanjut, Wakil Bupati Pangkep dua periode itu mengatakan, Pemerintah bukan anti kritik, khususnya berita kontrol menjadi bahan koreksi bagi pemerintah untuk menjadi lebih baik lagi. Pertemuan ini juga lanjutnya sekaligus memperkenalkan Kepala Dinas Kominfo yang baru. Kominfo menjadi jembatan antara pemerintah dan media dalam kerjasama dan penyebar luasan informasi. Pemerintah ini bukan kebijakan baru, banyak kita mau melanjutkan kebijakan yang terdahulu. Kita mau intensitasnya ini bisa lebih tinggi lagi. Kalau selama ini kita agak jarang ketemu, kita akan bikin jadwal terkendiri, mungkin jadwal rutin. Untuk setiap saat bisa kita berindah dengan teman-teman. Untuk repressing saja, repressing itu pasal bagaimana tukar-tukar informasi. Kira-kira bagaimana, mungkin juga kita mau tahu apa sih kesusahannya, kesulitannya teman-teman wartawan selama ini dalam menjalankan aktivitasnya tugasnya. Itu yang kita mau menjaga. Supaya nanti itu ada bahan kami, itu kira-kira apa yang kami harus lakukan. Karena teman-teman media kan ini, ini kan bukan orang lain. Ini orang pantau, semua. Saya mau lakukan seperti itu. Jadi ini, ya mungkin tahun yang lalu atau perlindungan lalu mungkin intensitasnya kurang. Ini kita akan mau intensitasnya selalu bertambah lagi. Minggu lagi, supaya nanti kemungkinan kita tidak putus. Jadi semua informasi-informasi itu bisa saya dapatkan segera, dan kita bisa konfirmasi ulang. Bukan kami anti-kritik, bukan kami tidak mau dikritik. Ini semua menjadi solusi bagi kita. Kalau ada hal-hal yang kurang berangkat itu, kita masih kita lulus sama-sama. Kan seperti itu. Ya, ya, tidak apa-apa. Mungkin karena media-media yang memberitakan itu, mungkin tidak semuanya juga yang kita putus. Ada seperti itu. Ya, ada seperti itu. Jadi dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau memang itu kenyataan faktanya ada, apa boleh-boleh menjadi koreksi bagi kami? Kita berharap hari ini merupakan awal dari kita. Kita berharap hari ini kan, kadisnya berubah, berganti. Itu ya, dan saya sekarang kadis-kadis ini, yang baru ini bisa menjembatan kita. Bisa menjadi sumber informasi sebagai pembinaan, untuk kira-kira ada hal seperti ini. Jadi tidak harus kita hadapi semua wartawan di Ganteng. Repot juga kita, ya. Kalau melalui jembatan ini, melalui pembinaan itu, mungkin teman-teman wartawan bisa tumpuk-tumpuk di sini, yang baik-baik saja fakturasinya, mungkin ada hal-hal apa yang nantilah pembinaan kita. Itu kita berharap. Karena nanti misalnya kita bisa menembatan sinar. Jadi sinar kita, sementara teman-teman media, yang ada di bangku sini, teman-teman wartawan dan pembinaan, bisa menembatan itu. Ya, itu kita berharap. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.